Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Matius, pasal 7. Jangan menghakimi, maka kalian tidak akan dihakimi. Karena orang akan memperlakukan kalian seperti kalian memperlakukan mereka. Mengapa kalian peduli akan selumbar dalam mata saudara kalian, sedangkan dalam mata sendiri terdapat balok? Patutkah kalian berkata, biarlah saya menolong mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal kalian tidak dapat melihat karena ada balok dalam mata sendiri? Hai orang munafik, singkirkanlah dahulu balok itu. Barulah kalian dapat melihat untuk menolong saudara itu. Yang suci jangan kalian berikan kepada orang-orang yang najis. Mutiara jangan kalian berikan kepada babi. Babi akan menginjak-injak mutiara itu, lalu berbalik menyerang kalian. Minta lah, maka kalian akan diberi. Carilah, maka kalian akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Karena yang meminta, akan menerima. Yang mencari, akan menemukan. Asal kalian mau mengetuk, pintu akan dibukakan. Jika seorang anak minta roti kepada ayahnya, apakah ia akan diberi batu? Jika ia minta ikan, apakah ia akan diberi ular berbisa? Tentu saja tidak. Dan jika kalian yang keras hati dan berdosa, tahu bagaimana memberikan yang baik kepada anak-anak kalian, apalagi bapak yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Lakukanlah bagi orang lain apa yang kalian ingin supaya dilakukan orang bagi kalian. Inilah pengajaran hukum Musa secara singkat. Jalan ke surga Hanya melalui jalan yang sempit kita dapat masuk surga. Jalan menuju neraka memang lebar dan pintunya cukup besar untuk semua orang yang memilih jalan mudah. Tetapi pintu yang menuju kehidupan itu kecil. Sedangkan jalannya juga sempit. Dan hanya sedikit yang dapat menemukannya. Berhati-hatilah terhadap guru-guru palsu yang menyamar sebagai domba. Padahal sebenarnya mereka serigala yang akan merobek-robek kalian. Mereka dapat dikenali dari kelakuan mereka. Sama seperti sebatang pohon dapat dikenali dari buahnya. Kalian tidak akan keliru membedakan pohon anggur atau pohon arah dari semakdure. Jenis pohon dapat dikenali dari buahnya. Jenis pohon yang menghasilkan buah yang lezat tidak akan menghasilkan buah yang tidak dapat dimakan. Demikian juga pohon yang menghasilkan buah yang tidak dapat dimakan tidak akan menghasilkan buah yang lezat. Jadi, pohon yang menghasilkan buah yang tidak dapat dimakan akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Memang cara mengenali pohon atau orang ialah dari buah yang dihasilkannya. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk surga. Yang menentukan ialah apakah mereka taat kepada Bapakku yang di surga atau tidak. Pada hari pengadilan, banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, kami memberitakan Tuhan kepada orang lain dan dalam namamu mengusir setan serta membuat banyak mujizat. Tetapi aku akan menjawab, Engkau bukan milikku. Enyahlah, karena perbuatanmu jahat. Semua orang yang mendengar petunjuk-petunjukku dan menaatinya, mereka bijaksana seperti orang yang membangun rumah di atas batu yang kokoh. Walaupun hujan turun dengan lebat dan banjir melanda serta angin topan menghantam rumahnya, rumah itu tidak akan runtuh. Sedangkan mereka yang mendengar petunjuk-petunjukku tetapi tidak mempedulikannya, mereka itu bodoh seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Karena apabila hujan turun dan banjir melanda serta angin topan menghantam rumahnya, rumah itu akan runtuh dan hancur berantakan. Orang banyak itu heran sekali mendengar khutbah Yesus karena ia mengajar dengan penuh wibawa, berlainan sekali dengan para pemimpin Yahudi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!